Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai formasi atau mencari formasi CPNS tahun 2021 dengan menggunakan HP Android. Pertama kita buka Google, kita klik saja langsung SSCN BKN. Nah, kita buka. Ini agak lambat ya. Oke, kebetulan hari ini tidak begitu banyak. Nah, pertama kita klik yang ini, bintang kanan atas ini garis 3. Kemudian kita klik layanan informasi, baru info lowongan. Kita pilih info lowongan. Kita scroll ke bawah. Nah, pilih jenis pengadaan. Kita pilihlah, umpamanya, pilih CPNS. Baru instansi. Katakanlah instansi yang ingin kita pilih. Ini, inilah semua instansi atau kantor pemerintah, maik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Contoh kita cari ini. Kita cari saja yang dekat-dekat kita. Dekat-dekat kita. Nah, ini ada di sini. Pemerintah kota tebing tinggi. Kita tunggu sebentar. Dia akan muncul. Ya, kita tunggu. Kita klik cari. Tunggu sebentar. Ya, sudah keluar. Nah, inilah di sini ada lowongan atau yang dibutuhkan dari pemerintah kota tebing tinggi. Nah, ini kan per 10. Kita mau membanyakannya, bisa kita besarkan lagi, per 25. Nah, dia jadi lebih banyak, lebih panjang. Ya, ini. Nah, bagaimana kalau kita, ini kan daerah. Sekarang kita coba balik lagi. Kita pilih jenis JPNS. Kita pilih kementerian. Sekarang kita milih ke kementerian pusat ya. Pegawai kementerian, katakanlah, badan atau ya, intelijen kita bikin ya. Nah, kita cari. Ya, muncul di bawah ini. Nah, sekarang kita ingin mencari bidang pendidikan kita. Katakanlah, sebagai bidang pendidikan kita, akuntansi. Nah, kita klik lagi. Pendidikan. Nah, ini dia. Administrasi, niaga, akuntansi. Dia muncul. Jadi, yang ditampilkan berdasarkan pendidikan kita tadi, sesudah diketik tadi kementeriannya di atas tadi, di bagian bawah ada lagi di sini, search ya. Di sini ada yang muncul, search. Search ini, kita ketik akuntansi. Kemudian, kita klik pendidikan ini. Hingga muncullah semua info, lowongan yang mengandung kata akuntansi. Ya, begitu saja cara sederhana. Demikian dari saya. Mudah-mudahan yang sederhana bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.